Di saat jutaan warga dunia berupaya keras menjaga diri agar tidak tertular COVID-19, yang dilakukan sekelompok narapidana di penjara Amerika Serikat justru sebaliknya. Secara bersama-sama mereka diduga sengaja menulari diri agar terpapar virus corona. Aksi para tahanan diduga di latar belakangi isu bahwa mereka akan dibebaskan jika terinfeksi COVID-19. Yang terekam di kamera pemantau penjara Kastai, California ini bisa menjadi hal nekat yang dilakukan di tengah masa pandemi. Dua kelompok tahanan 26 April silam terekam berupaya agar tertular virus corona. Ketika jutaan warga dunia berupaya keras menjaga jarak dan kebersihan diri demi menghindari virus corona, mereka justru berkerumun, berbagi minuman dari gelas yang sama, dan bahkan bergantian mengendus sebuah masker yang sama. Aksi tahanan ini diduga karena termakan isu bahwa tahanan terinfeksi COVID-19 akan dibebaskan. Mereka bahkan sengaja meminum air hangat agar suhu tubuhnya meningkat ketika diperiksa perawat penjara. Sayang niat mereka tidak terkabul. Meski dua pekan pasca aksi serampangan ini, 21 tahanan yang berbagi minuman dan 9 tahanan yang mengendus masker benar-benar terpapar COVID-19, mereka tetap tidak dibebaskan dari penjara. I don't know, it's sad to think that someone deliberately tried to expose themselves to COVID-19. As a result of this behavior, from this particular module, 21 inmates tested positive for COVID-19 within a week of these videos being taken. And that is problematic because somehow there was some mistaken belief among the population inmate population that if they tested positive that there was a way to force our hand and somehow release more inmates out of our jail environment. And that's not going to happen. Untuk mengurangi kepadatan penjara ketika pandemi COVID-19, jauh ini otoritas penjara di Amerika Serikat memang membebaskan sekitar 5.000 tahanan, terutama yang masa hukumannya kurang dari dua bulan. Sementara tahanan yang diduga terpapar COVID-19 akan dipindahkan ke rumah sakit penjara ataupun dirucuk ke rumah sakit daerah jika kejalannya memburuk. Secara keseluruhan, lebih terpapar COVID-19.